Jumaat calon haji dari empat daerah, yakni Bantaeng, Boneh, Goa, dan Provinsi Papua Barat yang tergabung dalam Kloter 22, memasuki Asrama Haji Sudiang pada Senin 22 Juli. Kelompok terbang Kloter 22 ini kemudian diserahkan secara langsung oleh Bupati Bantaeng Ilhamza Azikin kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Masjid Kuba Asrama Haji Sudiang. Bupati Bantaeng Ilhamza Azikin mengaku sangat terhormat karena dapat mewakili empat daerah untuk melakukan penyerahan calon jemaah haji kepada PPIH. Pada kesempatan ini, ia berharap agar kuota untuk Kabupaten Bantaeng sendiri dapat ditambah. Karena mengingat daftar tungku yang paling tinggi di Sulawesi Selatan ada di Kabupaten Bantaeng, yakni sampai dengan 41 tahun. Ketua Rombongan, Ketua Proter, Ketua Proter agar menampingi Ketua Ketua Rombongi, Aulah Musda Lipa, Proses Barang. Untuk Rombongan 1 dan 2, 3 di Rombongan. Untuk Rombongan 1, 2, 3 silakan berdiri. Dapat menjadi perhatian. Calon jemaah haji Kabupaten Bantaeng sebanyak 196 orang, Kabupaten Bones sebanyak 157 orang, Goa sebanyak 58 orang, dan Provinsi Papua Barat sebanyak 35 orang.